Oke mungkin diantara teman-teman ada yang berniat membuat video seperti ini dimana kita akan menampilkan tangkapan dari layar sebuah laptop ataupun sebuah komputer dan juga kita akan memasukkan layar facecam kita atau wajah kita di sudut kiri bawah ataupun sudut kanan bawah tergantung nanti penempatan posisinya dimana. Dimana ini video ini akan bermanfaat sekali buat kalian streamer game online ataupun nanti juga membuat video-video tutorial dimana kita akan menjelaskan tutorial bagaimana misalnya sebuah desain grafis itu kan kita membutuhkan sebuah tangkapan layar laptop. Nah di video kali ini kita akan berbagi bagaimana caranya membuat video seperti ini dan juga nanti facecamnya ataupun webcamnya kita hanya bermodalkan sebuah android. Nah di video sebelumnya kita sudah bagikan bagaimana cara menjadikan android sebagai webcam nah kita akan kombinasikan droid cam aplikasi droid cam dengan aplikasi perekam layar yaitu bandycam. Nah bagaimana video tutorialnya yuk simak video berikut ini baik disini saya asumsikan teman-teman sudah mendownload dan menginstal aplikasi droid cam baik itu pada android ataupun pada laptopnya kemudian kalian juga sudah menginstal aplikasi perekam layar yaitu bandycam. Baik jika sudah terinstall kalian buka seperti biasa kemudian biarkan dia menampilkan wajah kita seperti ini jika sudah seperti ini kita biarkan saja kita minimalis dan ini jangan ditutup ya karena kalau ditutup nanti facecamnya itu juga akan mati. Nah selanjutnya kita akan buka aplikasi penangkap layar yaitu bandycam nah kita buka seperti biasa untuk tampilannya seperti ini jadi kalian nanti bisa melakukan beberapa settingan untuk settingan pertama kalian bisa melakukan settingan untuk webcamnya. Nah disini ada ikon webcam kalian bisa klik namun jika tidak muncul kalian bisa pilih pada menu setting pengaturan lanjutan. Nah klik pada ikon kamera nah ini adalah settingan untuk webcam yang akan kita gunakan. Disini karena kita menggunakan android sebagai webcam maka bisa kalian pilih disini droid cam 2 atau droid cam 3 itu bisa ya. Kemudian kalian juga bisa melakukan settingan untuk besar kecilnya dari facecam atau wajah yang akan kita tampilkan. Kemudian kita juga bisa melakukan settingan posisi facecamnya itu akan kita letakkan di sudut kiri bawah atau sudut kanan bawah atau nanti di tengah-tengah. Nah pada saat perekaman memang facecam atau wajah kita itu tidak akan tampil pada bagian sisi monitor. Namun ketika rekaman telah selesai dan kita buka itu akan muncul seperti di layar seperti ini ya. Jadi ini sudah saya rekam kemudian saya buka dan itu wajah saya itu berada di sisi kanan bawah sesuai dengan pengaturan yang sudah kita lakukan tadi. Sebelum kalian melakukan live streaming atau melakukan pengambilan gambar itu kalian bisa melihat previewnya terlebih dahulu. Jadi apakah sudah sesuai ukuran facecamnya atau wajah kita yang ditampilkan di monitor terlalu besar kalian bisa klik preview seperti ini. Nah ini bagian hitam ini adalah tangkapan layar laptop sedangkan wajah kita itu bisa kita tempatkan pada sisi kanan pojok ya. Nah kalian bisa klik tombol record ini untuk melakukan perekaman dan jika sudah selesai kalian nanti bisa klik tombol stop ini. Sekali lagi untuk aplikasi droidcam baik itu di pc maupun di handphone itu jangan dimatikan ya. Karena kalau dimatikan nanti facecamnya juga akan ikut mati dan tidak akan bisa mengambil gambar lagi. Jadi ini kombinasi antara droidcam dengan aplikasi bandycam. Bagaimana caranya cukup mudah bukan? Oke selamat mencoba dan semoga sukses. Bagaimana caranya cukup mudah bukan?